Terima kasih. Oke, Xp Lane sih. Buat ngelawan di area Xp Lane. Martisnya Jungle lagi kayak tadi. Tiba-tiba picknya ke arah Leomord nih. Dari Kyrie. Karena kalau misalkan kita ngomongin bagaimana Martis ini berkerja, Leomord juga bisa menjawab sih. Cuma ada Rafaela, jadi cukup menjawab. Dan kalau misalkan nanti Benedetta-nya di area Jungle, Xp Lane-nya ini harus yang teamfight-teamfight banget. Fredrin. Fredrin Natal. Fredrin Natal ya kalau mau nggak mau. Paling enak ya net-nya sebenarnya glue sih. Sebenarnya paling enak glue kalau lawan Pak Kito. Buat match up di Lenin. Eh? Betul kata lo Kak B. Kyrie. Drian Grok. Drian Grok betul kata lo. Eh, Koh Drian 200 Hiropul Larsen. Iya kan? Chow Jungle. Ya Chow-nya dikasih ke Kyrie. Ke Boots kan? Dan Boots-nya Benedetta oke. Tuh nek. Walaupun gue agak menyayangkan karena gue pengen lihat. Set 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 set. Mekanik dari Kyrie dengan hero-hero yang high mekanik. Malah pakai Chow net. Mekanik dia oke-oke juga. Iya. Betul sih. Atau jangan-jangan dia tuh ngambil Chow ini net. Dengan asumsi bahwa Pak Kito-nya bakal di area jungle. Karena Pak Kito jungle lawan Chow-jungle. Kalau Chow-nya build tank. Itu lebih kuat Chow. Tapi kan Momo yang pegangnya. Oke lah. Berarti. Ini yang sudah kalian lihat juga. Dan kita akan memasuki. Bentar lagi untuk game yang kedua. Semoga apapun. Role-nya apapun. Keputusan dari coach analis. Dan setiap player dari Onyx Esports. Akan membawa mereka. Ke grand final. Satu game lagi yang mereka butuhkan. Tuh. Dan ini dia. Yang selalu menjadi pusat perhatian net. Kalau lu sadar gak sadar ya. Lising ya? Bukan. Nih. Lihat. Nanti ya. Drian nih. Onyx. Sama cewek tuh beda Onyx. Sama cewek tuh beda Onyx. Squadnya. Onyx. Ini yang ada isinya Ichan. Tuh. Betul kan. Yang isinya Ichan ki boy. Hohoho. Iya benar. Malah lagi elektronik. Oh ini. Aduh. Yang tadi lo bahas ya. Iyi sama kak ya. Iya. Onyx sama Onyx. Iya. Aduh. Kenapa perhatian ku selalu kesana gitu loh. Lucu soalnya. Moon. Akan menjadi korban. Persebutkan. Satu hit lagi ternyata masih survive. Boots. Almost. Purify soalnya be. Iya. Walaupun udah petrify tadi dari bootsnya. Lepas. Tapi masih ada. Iya. Masih bisa lepas. Dan biasanya kan ada dua opsi kan kalau buat Benedetta. Bisa bawa petrify. Bisa bawa execute. Tapi sekarang itu emang lebih menuju kepada petrify. Kenapa? Karena itu kan meta lama net sebenarnya. Pernah dibawakan sama atau penemunya. Itu dari dulu tim Desfold. Yang Navi. Oh. Defender. Rusia ya. Iya. Cis dulu kan. Navi. Dulu kan dimana dia membawa Benedetta dan juga ada satu dua opsi. Refight up in a way of dragon. Early game yang manis. Oke. Dapet. Masih mau mencoba untuk mendapatkan love seatnya cewek. Gue banget kalau main god laner. Gak mau rugi. Tapi harus mengaruhkan flicker selama dua menit. Tapi balik lagi net kalau itu gerobak kan mahal ya. Iya. Kalau gerobak mahal. Kalau misalkan mungkin minion-minion biasa ya. Masih bisa diikhlaskan lah ya. Yang penting soalnya kan yang paling belakang tuh. Yang bawah emas. Dia pasti akan menyesal kalau dia gak ada flicker terus mati. Toto bertahan dan si duet dan bahkan menang level. Iya. Iya. Dapet dong. Perkara dia mau last hit. Jadi gak punya flicker dan harus tumbang. Dan bahkan di arah bottom lane-nya. Jadi seorang momen masih ada pasif dengan CP. Tapi gak bisa bertahan cukup lama. Kadang langsung diamankan begitu saja. Alec top 10 blow. One more hit. And still survive from boots. What a play. What a play. Dan buying time. Buat Kairi untuk dapetin satu. Tertle ya. Buat Tartle. Jadi aman banget untuk objektif di awal game. Setidaknya walaupun cewek tumbang ya. Tapi masih ada sharing gold lah. Iya. Masih aman. Masih aman. Masih gak begitu rugi untungnya. Ya paling juga ketawa-tawa nih anak unik. Lu sih flicker. Eh gue gak ada flicker ya. Tapi buat teman-teman yang walaupun gak ada flicker. Yang penting ada kartu kredit dari HSBC Visa Platinum. Karena dapetin cashback sama dengan Rp70.000. Dan juga dua kali point reward. Di berbagai macam transaksi. Yes. That's right. Back to the game. Rian dengan menggunakan grog-nya. Di arah mid lane. Ya clear minion cepat. Tapi ada team fight kayaknya. Oh enggak. Masih ada mortal coil. Yang gak mau dipaksakan juga dari seorang Kairi. Tapi lagi-lagi. Ada ultimate blazing duet. Untung saja masih ada time journey. Yang menambahkan sedikit absorb damage. Dan juga menambahkan semangat. Dari para player-nya seperti kita semua yang. Sudah mendownload Omni. Gila. Dari FWD. Teman saya jadi brand ambassador FWD Insurance. Tuh. Net. Kacamata. Mirip memang ya. Mirip. Kacamata. Luar biasa. Dan ini dia. Lay your way the Aurora Collection by Logitech G. Langsung rasakan bedanya. Sekarang juga. Iya. Betul sekali ya. Dan Rian. Hello. Ada wall chart. Masih flicker. Ada flicker tanpa ini. Susah sih dia ditumbangin juga. Batu wall chart. Gas. Wall Dragon Guard purify. Bagus banget Kai. Dan juga Rian. Kerja sama yang bagus banget. Tembakan. Moonnya terjebak. Udah gak ada blackfish lagi. Di arah belakang. Yumsnya masih ada flicker. Mundur juga. Coba untuk bertahan. Desimet. Samo. Juga dengan time journey. Mencoba untuk bertahan hidup. Masih ada serangan balasan dari Rian. Hadir lagi sang batu. Mencoba untuk memberikan dealing damage. Tapi ternyata. Hanya disengage. Itu sih bener-bener. Plus seribu chemistry. Gak cuma satu doang itu. Plus. GPD banget. Dia udah timing ya. Kita tau lah. Battle Mirror Image. Kalau misalkan lu baru keluarin. Ada beberapa second. Untuk balik lagi ke. Battle Mirror Image yang pertama. Betul. Dan itu yang dimanfaatkan. Sama Rian. Dan juga Kyrie. Karena dia udah gak punya purify. Di arah top lane. Itu informasinya bagus banget sih. Tadi. Cewek sama-sama di arah top lane. Memicu bagaimana Cikgu guys. Dengan purify. Dan pasti invite. Mau gak mau gak ada purify. Sekarang. Invite lagi di area turtle. Cewek mengumpat di belakang. Dia tidak kelihatan sama sekali. Bersembunyi diam-diam. Dan ternyata mendapatkan turtle-nya. Yaitu adalah Yums. Out of nowhere. Satu untuk satu. Dari segi turtle-nya. Onik kehilangan momentum. Tapi gak masalah. Karena gold-nya masih dia leading. Masih dia pimpin. Walaupun hanya dalam bentuk 800. 800. Apa? Gold. Masih aman tapi. Tapi ini. Benar-benar. Gue penasaran sih. Kalau misalkan. Todak yang justru ngembalikan keadaan. Bukan gue pengen. Nah ini nih. Ini yang gue bilang. Oke. Damagenya kan. Masih ada black shoes. Masih bisa untuk di heal juga. Ceweknya sekarat. Ngebuat mereka kayaknya harus. Lepaskan. Satu karetnya. Cek aja. Tapi gak ada sih. Kayaknya gak. Range-nya gak nyampe ya. Karena bawah tadi. Untuk mendapatkan informasi juga. Tapi sekarang. Night for an eye. Nyangkut. Kok masih bisa ke. Kedorong. Kayaknya pas ini deh. Kan dia night for an eye. Cukup menarik ya. Iya. Kedorong gitu. Kayak bingung gitu loh. Kegeser dikit. Jadi dia night for an eye-nya. Nabrak ke tembok. Dikit terganggu barusan. Gara-gara ada. Mortal Coil. Tapi wild charge connect. Yums udah gak ada apa-apa lagi. Wild Dragon. The Purify. Moon dan juga Cikgu guys. Kayaknya sulit sekali. Aku ditangkap. Karena memang dia membawa Purify. Dan harus mengandalkan Rian. Dengan timingnya. Untuk menggunakan wild charge. Tapi ini mungkin itu ya. PR juga sih. Dan anak nondak. Karena time journey dari DG. Yang lumayan menyusahkan. Retribution masih bisa diamankan dari Kyrie-nya. Dan ada blazing duet juga. Gidah ada ultimate. Dan bahkan low semuanya. Oh Nick. Cewek masih bisa flicker dan kamuflase. Menghindari serangan dari Cikgu guys. Dan dapet itu ada poin kill. Tapi ngebuat dia juga harus mundur lagi ke belakang. Dan gak dapet. Dua kali Cikgu guys. Mencoba untuk dapetin poin killnya. Dan juga terdriannya. What a play from Grok. Bagus sekali. Di wild charge. Di timing yang tepat. Dan ngebuat Momo. Yang bukan Momo Chan. Harus tersetdown di bottom lane. Asli. Kohodrian. Kohodrian. Dari kemarin dia bikin momen terus loh. Neth. Serius. Ini. Tempo permainannya jadi yang harusnya. Untuk udah dapetin. Dan bala. Kena dua. Lekta final go. Juga dengan bad riva yang dimiliki oleh Butch. Mendapatkan sebuah balasan dengan an eye for an eye. Dua efek stun yang menjengkelkan. Di timing ketika dia lagi holy baptizing. Waduh itu lupas banget. A-A-A. GG A-A. Aduh. Benar-benar. Pola permainan dari Oryk Esports. Mulai terlihat di mid game. Perlahan-lahan tapi pasti mereka. Mulai memegang kendali. Bagaimana dari segi early game. Yang sebenarnya terseksek untuk cewek. Tapi buat sekarang. Dia udah punya berserker view. Jadi aman net. Aman. Aman. Kritikalnya udah ada nih. Dan dapetin satu turret di arah bottom lane. Dengan tiga orang. Bersama Trian dan juga Samo. Bentar. Tapi di atasnya juga Ciku. Coba untuk farming dan. Ya ambil beberapa jungle juga. Ini Ciku mau wind of nature. Ya harusnya. Serius. Lawan Leslie wind of nature. Kayaknya bukan opsi yang bagus. Karena. Damagenya through damage. Itu dia. Through damage nembus. Buat wind of nature. Karena dia hanya menghandle. Untuk physical attack aja. Jadi mungkin harus dipertimbangkan kali ya. Atau emang dia mau dual life still aja. Iya. Dan juga mungkin. Ngehindari serangan-serangan. Physical attacknya lumayan banyak. Kan Rian juga masuk tuh. Kairi juga. Kamu sangat dipendang. Kayaknya menurut aku opsinya masih ada brute force sih. Eh. Momo. Gak jadi di cancel. Dan recallnya masih aman. Untuk menjemput karatoplane dari Boots. Yang ingin melakukan speed push. Cewe. Memiliki satu buah parto buff. Dan lihat di arah belakang. Yumsnya langsung tumbang. Instant banget. Attack speednya begitu tinggi. Daripada serang Cewe. Rival juga dalam ancaman. Momo. Begitu juga dengan ngung. Satu buah black juice. Tapi oh. Di belakang blazing duet. Cewe nya mencoba untuk bertahan. Semasa ada kamuflase. Dan dia ngumpul di rumput. Itu dia Win of Nature. Win of Nature gak guna. Tembus dan bahkan 1020 double kill through damage. Dari cewe Calvin Winata. Oh oh. Triple kill bisa jadi. Didapatkan oleh seorang cewe. Itu dia. Play yang sangat bagus banget di team fight barusan. Ngumpul di rumput dia. Dia ngumpul di rumput. Dia kamu fase. Dari ketika Win of Nature. Entah itu timingnya pas. Atau gimana Be. Itu timingnya pas. Terus Win of Nature nya juga kan gak masuk. Gak masuk. Sekarang sendirian Momo. Begitu juga dengan Mews. Onyx to final blow. Dikejar. Snipe. Masih ada heal apun dong ya. Yes. Masih ada heal. Yang membuat dia masih bisa survive. Tapi ini membuat anak-anak Onyx. Bisa mendapatkan Lord. Yang pertama. Dengan cukup gratis. Gak mau dikontes. Berbeda 3500 gold. Gak terlalu jauh sebenernya. Dari perbedaan goldnya. Tapi dari team fight yang terjadi. Ini bener-bener ngebuat ceweknya free banget. Bebas banget. Dan mungkin KB bisa menjelaskan kenapa Win of Nature tetap masuk di Leslie. Karena Win of Nature itu kuat atau imun 2 detik bagi para Marsman. Terhadap physical attack tapi tidak untuk true damage. Itu jawaban yang paling masuk akal. Makanya Ciku guys. Pas di Win of Nature. Nih. Lihat ya tuh. Nyala Win of Nature nya. Tapi konek untuk skill satunya. Kenapa? Karena itu dia true damage. Darahnya putih. Damagenya putih bukan merah. Kalau merah itu gak bakal ada yang masuk damagenya. Oh damage putih. Ungu sama merah. Iya kan ada penandanya kan. Kalau ungu itu magical. Magical. Kalau bisa merah itu physical. Dan putih itu true damage. Nah counter true damage apaan bang? Aris belt. Atau item penambah darah. Cuma itu doang. Gak ada lagi. Makanya tadi KB bilang lebih ke. Brute force. Brute force. Karena kan nambah 770 darah. Dan juga sedikit. Dapat movement speed juga dari stacknya. Iya itu movement speed sama stacknya kan. Cocok lah buat Cloud. Oke itu dia guys. Penjelasan singkat buat kalian yang tadi kayak view. Hah kok bisa tuh bus. Padahal lihat tadi. Tapi nanti kita tambah lagi karena di arah tengahnya. Dari Yam selagi-lagi menjadi korban. Selalu menjadi korban. Cewek gak nyampe rangenya. Ngebuat dia kembali lagi. Jalan ke arah bottom lane ya. Uh sakit amat. Sakit banget. Setengah kilo bayangin aja. Dua hit. Itu darah udah fighter. Pak Gito. Sama cewek aja begitu. Gimana Ciku? Tuh liat Ciku. Sakit. Cewek. Aduh sakit banget dia. Itu rival juga bikin darah loh net. Iya makanya. Astaga. Ini sih udah kayak gue masih di epic main ranked. Pakai Leslie udah jadi enak banget. Udah kayak udah acak-acak aja geraknya mau kemana aja. Emang saat Leslie memasuki late game ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Sangat berbahaya banget. Iya tuh. Model windtalker. Berseker. Rival loh itu. Yang punya darah. Yums. Loh mati gak tuh. Untung masih ada holy healing. Iya. True damage. Belum lagi endless battle-nya. Jadi true damage-nya ada dua. Wind of nature udah pasti tembus banget. Oh 1400 tuh. True damage-nya. Cewek. Dia juga jaraknya jauh banget. Jadi aman banget. Rival 1400 lagi. Ciku guys juga terkena damage yang sama. Momo harus lebih berhati-hati karena mau gak mau. Dia udah dua hit aja ilang setengah darah. 700 terus. Calvin wow. Calvin wow. Calvin Winata. CW. Banyak banget julukan nih bocah ya. Dari awal gue nge-cache dia muncul tuh. Nggak usahau gue masih English catch tuh. CW. Terus pindah ke Indo ke bawah CW. Terus ditanya kenapa ya cewek namanya. Oh namanya Calvin Winata. CW. Sekarang Ciku guys harus lebih berhati-hati nih. Dia bisa. Meloncet ke belakang bisa. BOD lagi B sekarang. Tapi itu dia masalahnya BOD. Jadi lebih kejam lagi damage-nya. Dan ada bersekter juga. Lucu sih kalau satu hit mati. Nggak. Lucu sih. Nggak. Moon atau si. Kalau Yums bisa. Yums bisa kayaknya. Moon bisa sih kayaknya Moon. Kebarifang. 1.500 tuh deh. Marius 1.600 tuh. 1.500. Sama bonus damage-nya. Wah aduh. CW. Benar-benar dalam posisi yang aman. Tempat yang aman juga ya kan. Benji has played the Lord. Dapat Lord-nya juga instan sih. Ini PR-nya dari anak-anak Todak. Dapetin Leslie-nya. Tapi pertanyaannya gimana? Caranya? Kalau ditempel sama Diki. Oke. Wall charge. Oh konek. Di ujung temboknya. Ciku guys juga terjebak. Dua upragan. Burify masih ditahan. Tapi masih bisa mundur. Dengar satu BMI. Dan di arah belakang. CW dikejar oleh satu Moon. Tapi masih ada time journey. Dan ceweknya masih umat gitu. Untung ada black switch dia. Untungnya masih ada black switch. Masih ada time journey. Yes. Itu yang ngebuat dia masih bisa survive. Dari kedua-duanya. Dan ngebuat. Ngereset team fight sih lebih tepatnya. Dan ada purify sekarang dari Cikunya. Iya masih. Masih disimpen. Tadi dia kena The Way of Dragon. Kena wall charge. Ditahan. Dan Drian coba untuk membeli waktu. Agar Lord-nya. Sedikit memberikan tambahan ya. Ada flicker. Ada wall charge. Tinggal menunggu moment. Belanji duet. Karena team fightnya sudah mau dibuka. Belanji duet ya. Karena Cikunya juga. Dan kebal-balik. Dan rivalnya. Harus tumbang. Dan bentuk-bentuk maju. Itu dia flicker. Wall charge moon-nya. Black shoes. Tapi mendekati seorang Kyrie. Ditembak. Di reverse time. Double kill dari seorang Moonsia. Walaupun di trade. Tapi kita ada di sini. Tiga orang dari Ananatona. Terus tumbang. Immortali pencet juga dari seorang Yap. Onyx Esports. One more hit ke base. Dan inilah dia. Onyx Esports goes to final. Sweet revenge. Entry MSC terbalaskan di MPL Informational. Akhirnya. 0-2 bahkan. Wow. Dan welcome to Onyx Esports. Karena final akan ada ini.